Intro Assalamualaikum Kang Arief Waalaikumsalam Pak Haji Jadi gimana channel Arief bisa dipanggil abbo Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya ketika kecil badan saya itu gemuk Pak Haji Gemuk ceritanya Jadi karena panggilan kecilnya itu Arief ya Nah udah singkat aja lah Arief bongsor Bongsor kalau bahasa senda itu gemuk kan Pak Haji Abbo yaudah abbo aja dah Abbo aja katanya gitu yaudah Main kelereng panggilnya Udah si abbo si abbo si abbo Dan melegenda Pak Haji sebetulnya ada nama itu Jadi panggilan karena jauh Jauh kan? Channel Arief ke abbo itu jauh sekali Jauh sekali Pak Haji Tapi itu nama hoki-nya Pak Haji ya Kang Arief Kang abbo Kita mau bicara tentang sepak bola Jadi mungkin nanti dari awal karir Kang abbo Dari kampung Kampung? Betul Kampung Dari Garut Garutnya pelosok Sampai menjadi pemain legenda Pemain timnas Kita akan mengorek itu Boleh Pak Haji Kang abbo Bisa menjadi pemain nasional dulu Latihannya di Garut di daerah mana? Tepatnya saya di Garut Selatan Pak Haji Di kecamatan Cikajang namanya Nah dari Cikajang itu memang Terlahir pemain-pemain hebat pada masanya waktu itu Semenjak Wadeng lah ya Wadeng Udaya Ya Kakaknya ada Wadeng Heri dulu Baru ke Wadeng Nah disitu mulai semua Saudara-saudaranya ke bawahnya Sampai ke Dede Irawan Uut Kuswendi Giman Nurjaman Terus Opa Jainal Jajang Kurniawan Termasuk ke saya Nah sekarang Abis dari saya itu Ada Yandi Ya kan adik saya juga Abis Yandi ada Fitro Yang sekarang jadi keeper versif Nah itu semua hampir satu komponen Itu keluarga semua Jadi Cikajang melahirkan pemain-pemain Lumayan terkenal Itu dari Garut ke Cikajang berapa langsung? 30 menit lah Pak Haji Jadi pertengahan Sebelum ke laut belum? Nah sebelum ke laut Sebelum ke laut lagi Sekitar satu jaman Itu kenapa? Sebenarnya ketahuan Kang Apa itu daerah Cikajang kok Atmosfere sepak bola itu bagus Karena SSBnya bagus Atau ada pelatih atau apa? Sebetulnya dari Cikajang itu Dulu kita tidak mengenal namanya SSB Pak Haji Karena memang Setiap kampung halaman itu Atau setiap desa itu Setiap RT RW itu Kita ruang lingkupnya hanya di lapangan bola Jadi rumah itu Depannya lapangan sepak bola Berangkat sekolah Sebelum masuk sekolah itu Sudah pasti sepak bola Istirahat sepak bola Sore sepak bola Jadi rutinitasnya itu aja Sepak bola sepak bola sepak bola Tapi ada yang mengarahkan pelatihnya? Ada, karena kan waktu itu juga Almarhum Dede Irawan kan Ketika setelah Dia jadi Sempat keluar Akhirnya dia Memutuskan pulang kampung Karena banyak potensi-potensi hebat Yang ada di Cikajang Kalau misalkan tidak ada yang mengarahkan Sayang gitu Pak Haji waktu itu Karena semakin banyak daerah itu Bintang-bintang lahir dari Cikajang Otomatis anak-anak muda Anak kecil juga Transpirasi mau jadi seperti ini Mungkin seperti itu Betul, betul, betul sekali Makanya ketika saya juga Antara sekolah dan sepak bola Waktu itu orang tua Mau memberikan pilihan Apakah mau mau sepak bola Atau memang mau Di bidang akademis Akhirnya saya pilih sepak bola Akademisnya memang Ya begitu Harus memilih Hidup kan pilihan Betul Pak Haji gitu Sampai bisa menjadi Bintang itu kan ada Tahapan Dari Cikajang Dulu pernah ke Piala Suratin Mewakili mana Nah disini mulai Titik baliknya saya itu Saya di Cikajang aja Pak Haji Ketika ingin jadi pemain persigar Garut Daerah sendiri itu susah banget Empat kali saya ikut seleksi Empat kali saya out Aslinya Empat kali ikut out lagi Ini kan gini Kadang-kadang kita ikut seleksi Kan merasa bahwa skill kita sudah ada Betul Kita merasa Iya Menurut Kak Kabo itu bisa gagal Menurut subjektifitas Kak Kabo itu kenapa? Gini loh Pak Haji Nah disini Kenapa waktu itu Saya sampai berpikiran Kok kenapa ya? Padahal secara kemampuan Saya sudah siap gitu ya Pak Haji ya Sampai akhirnya saya Ikut seleksi Saya pulang lagi Saya ikut seleksi Saya pulang lagi Orang tua cuma bilang Mikir Udah cukup aja Bapak waktu itu Mikir Apa ya? Saya bilang mikir Ya udah Mungkin kalau yang sekarang ya Kalau punya mentalnya Saya sangat bersyukur Pak Haji ya Punya orang tua yang betul-betul Begitu Support Support banget Begitu keras didikannya terhadap saya Sampai akhirnya Ketika saya gagal Saya pulang sekolah Saya latihan sendiri Bagaimana ketika Yang lain temen-temen Seangkatan bermain itu Karena dia udah dipanggil Sebagian Saya di kampung Ceritanya tinggal Tinggal saya sendiri Pak Haji Yang lain ikut semuanya Aduh Saya harus gimana ya Sampai akhirnya Oke Orang tua Kalau berbicara Pasti tidak akan salah Karena mereka sudah Sudah berpengalaman lah Pak Haji ya Dan saya selalu berpikiran Bahwa Ibu Kalau sudah merestui itu semua Tinggal kita bagaimana di lapangannya Dan saya berlatih Saya bisa-bisa Saya bawa batu di celana Pakai jaket Pak Haji pulang sekolah itu Saya latihan di gunung Sendiri latihan Penguasaan bola juga latihan Begitu tiba Selama 4 tahun itu Saya ikut tes lagi persigar Saya lewatin Masih untuk suratin? Iya suratin Titik-titik balik saya itu disuratin Berarti kesimpulannya adalah Pada saat itu mungkin Skill atau fisik belum mimpin Atau gimana? Kesimpulan menurutkan kamu Ya mungkin Kalau Biasanya kalau kita egonya Sebagai pemain ya Pak Haji ya Waktu itu Saya sebenarnya udah cukup Kepedean Kepedean betul Karena ngerasa apa ya Udah Saya udah yakin Saya udah siap Tapi kan pelatih punya Intuisi lain Oh kamu belum siap Sampai akhirnya Oke sekarang kamu udah siap Dan ini Akan menjadi titik balik Seorang Zainal Arief Dan yang akan dikenal Kamu tuh punya potensi besar Disitu Pak Haji Tahun berapa itu? Tahun 98 Pak Haji 98 Dan waktu bermain di Siliwangi Waktu itu Persigar Garut Ada sosok Yang sebetulnya bisa menemukan Saya itu adalah Denny Samsudin Yang menemukan Pak Haji Dari seorang Zainal Arief Betul Jadi Denny Samsudin itu Ketemu sama Kebetulan di Uni Ada saudara kan Ngomong Mbak Sasunekus Itu budak pihalusin Saya hayat budak etak Saya dibawa ke Persi Iya kurang Bukan jadi bintang Itu Denny Samsudin omongan Akhirnya saya Cobalah ke Bandung Memberanikan diri Ibu Almarhum waktu itu Sampai nangis Kenapa harus Sekarang Usia 16 tahun Pak Haji 16 tahun udah mengikuti suratin Jadi Yaudah lah Saya mencoba ke Bandung Mengadu nasib ceritanya Memarah Memarah Betul Pak Haji Betul memarah Akhirnya disitu Disitu Nah Tapi saya ikut Pordanya dari Kabupaten Bogor Tidak dari kota Bandung Karena waktu itu juga Kota Bandung Sudah terbentuk ya Sudah ada Akhirnya saya mencoba Mencoba Tengah donasi Belagi Pak Haji Jadi Porda Mewakili Bogor Kabupaten Kota Kabupaten Apa Dapat apa saat itu Terang Lumayan Masuk final Iya Itu usia Usia Porda Berarti 20 tahunan Belum Saya belum Pak Haji Saya masih 16 tahun itu Oh bisa 18 tahun ke atas ya Betul Pak Haji Nah itulah Kelebihannya mungkin ya Usia waktu 17 tahun Ikut Porda Dan Persib Ada permajaan Denny Samsudin ditunjuk Sebagai asisten waktu itu Si Arief Kalau bisa pulang deh Ikut kompetisi intern Persib Ini pemandu bakat Pasti bisa Kalau melihat dia Udah mencium dia Udah pasti Bisa termasuk Dan saya Akhirnya pulang Pak Haji Pertama wakili Persib Pada saat usia berapa? 17 tahun Tahun 99 Saya udah masuk Persib Masuk senior Itu kebanggaan luar biasa Pak Haji Jadi usia 17 tahun Masuk Senior Udah masuk Persib Senior Kang Apu dari kesimpulan ini kan gini Kalau pemain itu kan Sepak bola khususnya Bakat dan kerja keras Itu Mana sih Yang lebih utama Kan gini Ada orang bakat Oke Tapi tidak kerja keras Betul Dia gak punya bakat Tapi kerja keras Menurut Kang Arief Ini untuk penginspirasi Anak-anak muda Oke Bakat duluan Atau kerja keras? Kerja keras Kerja keras Kerja keras Kalau gini Pak Haji ya Kita bisa melihat Bagaimana Sosok Cristiano Ronaldo lah Saya terinspirasi juga Berbicara bakat Messi udah bakatnya Memang udah kelihatan ya Kalau masalah kerja keras Cristiano Ronaldo itu Sudah betul-betul kerja keras Makanya Sekarang dia tidak Tidak Apa ya Tidak membohongi hasilnya Pak Haji ya Dia begitu disiplin Istirahat Makanan Apapun itu Sampai usia sekarang Dia masih bisa Seperti itu kan Masih bisa bermain di level Yang sangat tinggi Walaupun usianya sudah 35 ya Betul Pak Haji Masih bisa ngimbangi yang Betul Makanya kalau menurut saya sih Kerja keras Dalam hal apapun sih Sebetulnya Ketika kita memilih salah satu Apa yang menjadi pilihan kita Contoh kita ingin jadi Pemain sepak bola ya Ya tetap kerja keras Misalnya kita mau di bidang lain Tetap kerja keras Semuanya itu pasti akan kelihatan Dan karena Apa yang kita lakukan Usaha yang kita lakukan Kalau kerja keras Semuanya tidak akan menggianati Kadang-kadang Orang Indonesia kan gini Ingin hasilnya saja Kerja kerasnya Kadang-kadang kurang Ada Ada Sudah melampui kerja keras Setelah dapat bintang sedikit Tekop Kapuji Ada seperti itu kan Sudah males Menempa diri Ada seperti itu Jadinya Jamnya Jam tayangnya Masa kemasan Itu sebentar Kak Kapu Menjadi pemain sepak bola saat ini Itu Sudah bisa jadi Jaminan hidup Kalau menurut saya Itu sudah bisa Untuk Untuk periode sekarang Pak Ji ya Kita tidak berbicara masalah Pemain sepak bola profesional Zaman dulu ya Karena kan memang Kata Kata Yang sebelum Nanti Tadi kita pernah bicarakan Bahwa Orientasi Untuk jadi sebuah atlet Itu pasti Lalu ingin ke Kerjaan Pak Ji ya Kalau sekarang Pada zaman perserikatan dulu Betul Betul Sempat juga Zaman saya juga Seperti itu Sempat juga ya Karena eranya Masih era APBD Waktu itu kan Kalau kita punya keahlian Otomatis Masalah pekerjaan pun Tidak akan sulit Nah sekarang Kalau berbicara Masalah era profesional Yang sekarang ini Pak Ji Saya pikir ini sudah bisa menjadi jaminan itu Asal Maintenance Memanage semuanya itu betul-betul Makanya saya lebih menyarankan Buat para pemain profesional yang sekarang bermain ya Ataupun Ibu dan bapak yang punya anaknya ingin betul terjun di dunia profesional Saya mengharapkan Bimbinglah dia Sampai dia masuk ke era profesional dan Tetap harus punya manager Manager apa? Manager yang bisa maintenance Mengarahkan mungkin Mengarahkan Pak Ji Karena itu memang Sudah menjanjikan sekarang Pak Ji Sudah bisa menjadikan pegangan lah Pak Ji ya Kalau sudah Apa yang dia dapat Sudah cukup Nah baru belajar ke Pak Ji Maksudnya Bisnis ke Pak Ji Kayak gitu Iya kan? Iya betul Pak Ji Karena rata-rata pemain bola profesional Itu bingung setelah Biasanya masa-masa berapa? Dari 23 sampai 30 masih oke? 30 biasanya masa-masa itu selalu Kang Apu Gantung sepatu Saya wasiat 33 Pak Ji 33 Karena Eranya Dari APBD ke profesional Waktu itu kan sudah mulai tuh Kan ada PP53 yang Menyarankan Sebagai atlet profesional Yang masih Terikat Sebagai ASN Itu harus memilih Nah disitu saya juga sempat kepikiran Udah lah Mungkin saatnya juga Jadi sebelum peraturan itu masih mulai? Jadi Sebagai ASN Sebagai Sekolah profesional Tapi setelah peraturan itu Keluar Baru harus memilih? Iya Tapi sebetulnya bisa aja Pak Ji ya Tapi kita harus cuti kan? Cuti di luar Taman negara Tapi Apa ya Ciri-cirinya Atau hilalnya gitu Pak Ji Udah kelihatan Sepertinya saya akan Ini harus memilih lah Udah kelihatan Jadi memilih menjadi Birokrat Birokrat Ya Sebagai Ya sebagailah Sebagai Birokrasi Maksudnya Sama juga sih Ini pengabdiannya Lewat Instansi mungkin Pak Ji ya Kalau kemarin pengabdiannya Lewat sepak bola Kan gitu Sama aja sih Kang Apu Sebagai orang Garut Jawa Barat itu biasanya Obsesinya itu Persib ya Membesarkan Persib Itu semua Karena Kalau Jawa Timur Keluar banyak Jawa Barat aja Sejawa Barat itu orang Bekasi Orang Cerebon juga Boboto Boboto Betul Jadi ada impian Tapi Kang Apu Justru Menjadi ikon Persita Itu Kang Apu Termasuk pengkhianat Ini gimana Bisa gitu Gak menjadi ikonnya Persib Malah ikonnya Persita Gimana Gini ya Pak Ji Ini bagus nih Sebenarnya pertanyaan yang Sangat bagus dari Pak Ji Saya itu gini Pak Ji Saya tidak selalu ingin Dikatakan seorang Legend lah Pak Ji Baik legend Persib Ataupun legend Persita Kalau opini seperti itu Keluar dari orang-orang Yang selama ini Mengikuti tentang sepak bola Jendal Arief Persita itu Ya Tidak masalah buat saya Pak Ji Karena Sebagai mantan pemain sepak bola Apa yang saya lakukan Dan apa yang dedikasikan saya Setelah menjadi pemain sepak bola Itu mungkin ada pengakuan yang lainnya Nah kalau misalkan Sekarang Selama 15 tahun saya berkari Dunia profesional Saya dibilang Legendnya Persib Itu saya sangat apresiasi Saya terima kasih Tapi yang lebih pantas lagi Pak Ji Orang yang sudah membawa juara Ya kan Kang Robi itu Seseorang legend Kalau mau berbicara masalah Pemain-pemain yang udah angkat Hari Ono lah ya Dia seorang legend sebetulnya Saya harus fair Pak Ji Kalau saya Angkatan 2007 itu Angkatannya gagal Karena waktu itu mau juara Gak jadi Itu angkatan gagal sebetulnya Tapi ya Semuanya kan dikembalikan sama Boboto ya Opininya mau dibilang legend Kembali ke masalah Persita Kalau Persita dibilang legend Ya karena saya memang Disitu Selama berkari di Persita Puncak persasi terbaiknya Persita Itu tahun 2022 Eh Saya bisa bawa Persita ke final Waktu itu Kawan Petrokinia Itulah Puncak persasi Persita terbaiknya Jadi kalau bisa dikatakan legend Ya Mungkin saya bisa terima itu Pak Ji Ya karena Setelah gak ada General Arief Persita gak ke negara Tengah ilham ya Setelah firmannya Juga terbang ke Persib Jadi legend di Persib Karena General Arief tetap Saat ini bukan ada konversita Konversita Persita Ya itu dikembalikan lagi Sama Boboto aja Enggak Bu Kita bicara sepak bola nasional Siap Indonesia 270 juta Ya Tapi prestasi Asia Tenggara Juga menggap-enggap Jadi selalu ketakutan Itu lawan Vietnam Apa Thailand Myanmar ya Tiga itu Ya Itu faktor Kita mundur atau mereka maju Gimana Pak? Kita mundur atau mereka maju Mereka yang maju Kita yang mundur Alasannya kenapa? Karena memang Kalau ingin berbicara masalah Pemain tim nasional yang hebat Yang kuat Pak Ju Itu semua dilihat dari Bagaimana kualitas kompetisinya Ini kacamata saya ya Kompetisi di kita Oke Bisa dikatakan sekarang Sudah mulai Agak better lah Lebih baik Tapi tetap Kalau harus berbicara masalah Kuota Ya kuota pemain Yang Bisa memperkuat Di klub Kalau bisa dikurangi Saya pikir itu akan lebih baik Dan akan muncul lagi Ngasih kesempatan Kepada pemain lokal Iya Pak Ji Kenapa? Ya Kalau berbicara Dulu ketika saya bisa Saya muncul Ada sosok saya Ilham BP Budi dan Gendut Doni Karena memang kualitas Bukan kualitas Sorry Pemain asingnya Yang ada di klub itu Dibatasi Jadi pemain-pemain lokal Dikasih kesempatan main Di posisi-posisi kunci Betul Betul Kalau dulu Ketika striker Ada satu Di tengah satu Di belakang satu Tiga pemain asing Itu sebagai Udah sebagai tandem Bisa jadi sebagai pembimbing kan Nah Akhirnya kita muncul Dan tidak akan sulit Juga mencari striker Seperti sekarang ya Sintayong Pelatih tim nasional Bingung mencari striker Siapa yang anak kecil Jadi striker ya? Betul Pak Haji Siapa itu yang dari Apa? Dari Jogja Yang keturunan itu Siapa? Yang Gimbal itu Anak kecil jadi striker ya? Iya Kuateh ya Kalau gak salah Iya kuateh Betul Bapaknya karena memang dulu Sempet main kan? Ya dia kan main di Tim senior ya? Iya Karena memang Gak ada stok gitu Nah sekarang Harapan saya sih Sebetulnya Kalau bisa Pemain asingnya itu Yang kompetitif gitu Pak Haji Yang betul-betul Yang bisa Ada di tim itu Kalau bisa akan Jumlahnya cuma Bisa tiga Akan muncul Kalau menurut saya itu Pemain-pemain hebat Di masa yang akan datang Dan Pelatih tim nasional pun Tidak akan kesulitan Kalau sekarang Akhirnya kita Stagnan disitu ya Prestasinya seperti itu-itu aja Runner up Runner up Dari dulu juga Jaman saya Kalau runner up Kalau runner up Apain Saya masih Tayong Sebetulnya Pelatihnya memang Berkualitas Pak Haji Saya akui Kalau secara fisik Melihat pertumbuhan Pemain tim nasional Sekarang itu lebih kuat ya Tapi tetap Pak Haji Kualitas kompetisinya Memang betul-betul Harus semua Stakeholder itu Sama-sama Saling Ingin Memajukan Bukan saling Ingin Mencari sesuatu Di Sepak bola Paham maksudnya Pak Haji Ya Kan gini Sebuah klub Memanggil Pemain asing Itu kan pertimbangannya Mungkin Karena mereka Lebih berkualitas Betul Jadi berharap Pemain lokalnya Ikut Gerjain ikut terangkat Betul Itu kan Harapannya Karena mereka Mungkin dibayar lebih mahal Asing Berharap Pemain lokalnya itu Ikuti standar mereka Betul Jadi Pemain lokal Yang ada saat ini Sudah menjadi Bisa jadi panutan Dari sisi skillnya gak Menurut Kang Abung Sama pemain Asing Maksudnya Maksudnya pemain asing Yang berada di Kompetisi Indonesia Saya bisa melihat Mungkin salah satu Satu dua Pemain itu Bisa dikatakan Itu bisa jadikan panutan Saya melihat Sosok yang dari PCS Semarang Ada Marukawa Itu memang Di atas rata-rata Ketika Si klub tersebut Pengontrak Pemain Si Marukawa ini Saya pikir itu Tidak akan gagal Dan bisa dilihat juga ya Dari kualitas Pemain asing yang ada Di Indonesia Hampir mungkin 20% lah Pak Haji Yang sebetulnya Bisa dikatakan Di atas rata-rata Yang lainnya Pemain lokal bisa terdongkrak Mungkin Kalau hanya 20% Sedikit Iya makanya Pak Haji Ngapain klub Bayar mahal Tadi Saya kembalikan lagi Ke PCS Seperti apa Federasi Ini aturan Tentang Pemain asing Itu ada di PSS ya Membolehkan Aturan maksimal Minimal Pemain asing Federasi Pak Haji Federasi Yang lebih tahu Mereka Intern mereka Yang saya tahu Intern mereka Mereka yang memberikan Aturan Mereka yang merumuskan Harus Berapa orang Ya Mereka Itu Federasi Yang punya regulasi Sebuah klub Itu Terkadang Kalau seandainya Gak pakai Pemain asing Kadang-kadang Gak pede Tapi saya lihat Tadi Kalau dari Pemain asing 20% Yang bagus Berarti 80% Gak terlalu Mungkin masih Seimbang Itu pertimbangan Sponsor Apa Klub itu Pakai pemain asing Biar sponsor masuk Atau gimana Menurut Kak Ngabok Nah Kalau masalah ini sih Kalau saya melihat Ini lebih ke Ini Pak Haji ya Betul juga Apa yang dikatakan Pak Haji Ini lebih ke Supaya Si sponsor lah Pak Haji ya Tetap ada Daya tarik Brand untuk bisa Masuk di Klub tersebut Gitu ya Tapi kalau saya boleh Sarankan gitu Ketika pemain asing Yang datang ke Indonesia Kita harus betul-betul Melihat Kedulung Pintasnya Pak Haji Dia sempat bermain Dimana Dia sudah Memperkuat Visinya lah ya Iya Memperkuat Dimana gitu kan Ketika datang ke Indonesia Itu udah gak ada Seleksi lagi Tapi kadang-kadang Di kita kan Ketika datang Masih diseleksi lagi Pak Haji ya kan Benar gak Iya Benar asing diseleksi Lucu Iya kan lucu gitu Kalau memang betul-betul Kita lihat dari Track record Dia pernah bermain Dimana Kang Arief Selain masalah Tentang Apa Timnas kurang bagus Karena kompetisi Kalau saya lihat Cara bermain Kan gini Kang Abus Sebagai seorang striker Itu bisa Mencetak gol Karena skill individu Atau permainan tim Atau passing yang bagus Sebagai seorang striker Kalau saya boleh Harus memilih Saya memilih yang kedua Pak Haji Ketika skill kita Juga sudah bagus Tapi tanpa dukungan Yang lain Nothing Kalau menurut saya Tapi ketika Semua itu Juga sudah bisa Dikolaborasikan Untuk sebuah Kolektivitas Sebuah tim Saya pikir Saya akan mudah Untuk mencetak gol Jadi paling utama Itu ya Kolektivitas Saya kan gini Saya Udah hampir 3 tahun Saya dari awam sepak bola Saya ikut sepak bola Jadi gini Kalau sepak bola Yang bisa merepotkan Itu ada 4 Menurut saya Saya orang awam Long pass True pass Seat ball Crossing Yang terukur Dan terarah Hanya itu Yang bisa merepotkan Menurut Kang Arief Seorang striker Dapat Apa Yang memanjakan Sebagai striker Dari 4 ini Keempat-empatannya Memang itu adalah Makanannya striker Pak Haji Tapi kita juga Jarang sekali Bisa mendapatkan Pemain yang betul-betul Akurasinya Crossing-nya Terukur dan terarah Jarang loh Terukur dan terarah itu Jarang Pak Haji Karena kadang Buat striker itu Kalau sudah terukur Dan memang sudah sampai Tujuan yang striker Sampai tidak terjadi gol Berarti problemnya Ada di striker Iya Dikasih makanan enak Betul Tapi gak bisa Tidak diselesaikan Iya Betul apa yang dikatakan Pak Haji Itu betul sekali Itu memang Fundamentalnya sepak bola Dasar yang sepak bola Karena itu kan gini Di dalam tim Rohnya itu kan ada di gelandang Tuh Yang bisa Menyuapin 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 striker lah Nyuapin kan Gitu kan Itu ada di gelandang Ini saya mau bahas Makrok Itu kan pemain timnas Oke Saya nonton Saya nonton ke Jalak Harupat Lihat gini Antara timnas Lawan Bangladesh Oh ya Seorang makrok Itu adalah Seorang gelandang Betul Dia menurut saya Kurang bagus Karena apa Dia kalau dapat Bola upannya ke orang lagi Orang lagi Belum pernah Dia Mengambil Inisiatif Empat keputusan ini Dia long pas Gak pernah Si bol gak pernah True pass gak pernah Crossing gak pernah Pernah mengamati makrok Saya pernah Saya pernah melihat Itu kok Jadi gini Dia itu Dari si skill Oke Postur oke Fisik oke Tapi seorang gelandang Itu gak pernah melakukan Empat ini Itu faktor apa Karakter apa aja Karakter Karena memang Karakter makrok itu Bukan tipe penyuplai Kita Kalau mau berbicara Perbandingan ya Perbandingan antara Jangan terlalu jauh lah Sama lokal aja ya Karakter Pirman Utina Sama makrok Lagi bisa Membedakan Pirman Utina Karena dia punya Yang empat ini dia biasa Direct pass Terus crossingnya juga Kalau makrok Di posisi persif Dia sebaik gelandang bertahan Berdantang serang Dia itu Terlalu mobile Kalau menurut saya Dia terlalu mobile Untuk bolanya Selalu ketika ada bola Di situ ada makrok Ketika di posisi Di samping Di situ pasti ada makrok Dia terlalu mobile Di situ Padahal kalau bisa Ya kita di karakter Memang dia cara bermainnya Seperti itu Tapi kalau menurut saya Yang dibutuhkan itu Memang bukan seperti itu Pak Ji Kalau memang Oke Kita harus mencari Pemain itu yang betul-betul Bisa memberikan supply Yang Yang mas Yang bisa menjawabin Ada di sosok Si pemain Sebelumnya Ada di persif Saya pernah lihat Ada di sosok Si Aduh dulu Yang sering Memberikan bola Terhadap Febri Haryadi Adalah Pemain Marcos Main asing Iya Itu betul-betul Kan Sebagai striker Kan harusnya Dapat umpan manis Kalau gak dapat empat ini Sulit ya Sulit Gini kalau saya lihat Versi Febri mendingan saya Menurut saya Menurut saya Jadikan gelandang Menurut saya Febri Betul Daripada jadi sayap Betul 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 bisa Pak Ji Itu bisa Jadi gini Setelah saya amati Memain timnas Menurut saya Tetap Kalau masalah Postur oke Fisik oke Postur fisik Sekil oke Cuman kalau menurut saya Cara main Selama cara mainnya Apa Gak ada Apa namanya Reformasi Di bidang cara bermain Menurut saya Agak sulit Agak sulit Kalau hanya Kan gini Kebanyakan pelatih Itu kalau menekankan Kan banyak menguasai bola Walaupun dari kaki ke kaki Penguasaan bola Penguasaan bola Tapi kalau penguasaan bola Dari kaki ke kaki Menguasai Tapi tidak merepotkan Iya kan Betul Betul Memang harus ada Terobosan baru Pak Betul Memang harus ada Yang empat tadi itu Dan sosok itu Sampai sekarang itu Diversi itu belum Kenapa Seorang pelatih Timnas sekalipun Kok gak nyuruh Satu-dua gelandang Yaud kamu Terupas Crossing Itu jarang Karena di Timnas juga jarang Karena apa Pak Haji Karena memang karakternya Yang ada Gak ada disitu Kalau dulu Jangan bisa perintah Karena memang mencari Si pemain tersebutnya Yang susah Pak Haji Dulu kita punya sosok Pak Rihusaini Pak Rihusaini Dulu kita Firman Utina Iya terakhir Firman Utina Kita punya Yusuf Bahtiar Yusuf Bahtiar Tidak dijadikan Tidak dijadikan contoh Kenapa Nah saya kembalikan lagi Sama si pemain-pemain Yang sekarang bermain Di profesion Mau gak Seperti mereka Atau memang Apakah dia juga Tergerus Dengan eranya Yang sekarang Eranya Sepak kola Pilanesia lah ya Yang baru saya tahu itu Pilanesia Tapi Apapun itu semua Itu untuk sekolah lisensi Itu Pilanesia Betul kan Tapi apapun itu semua Juga kalau misalkan Tidak ditunjang Dengan Apa ya Ya disini Kemampuannya juga Tetap sama aja sih Hanya sekedar Teoritis aja sih Karena menurut saya Ada terobosannya gini Kalau saya Kan pepatah ada Perubahan Memang tidak akan Jadi lebih baik Tapi tanpa perubahan Tidak akan jadi lebih baik Kalau menurut saya Ini cara kelatihannya Stagnan Karena pada saat saya Ke para pemain Akademi berjaya Saya menekankan Pemain cerdas Itu yang bisa melakukan Empat Ya tadi Long pass True pass Sibol Crossing Terukur dan terarah Itu pemain cerdas Ini benar-benar ya Merangkap manajer CEO Dan paham juga Tentang sepak bola Pemain timnas Yang bisa seperti itu Jarang Dia padahal Posturnya oke Postur lumayan Fisik prima Skill nendam Tapi cara mainnya Masih seperti itu Gimana Kalau saya seperti itu Bisa menyimpulkan gak Kalau pemain-pemain Bisa mendapatkan itu Tim itu bakal lebat Bisa 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 jadi bagus Bisa Pak Haji Bisa jadi bagus Itu bisa membanyakan Jainal Arif seorang Sebagai striker loh Sudah pasti Ya kan Sudah pasti Begitu Crossingnya Akurat True passnya Akurat Apa Pak Haji kan Bisa jadi 10 goal Bagi jarang Jainal Arif Tapi Ya itu tadi Itu PRnya Pak Haji Saya pun Kalau saya harus berpikir Ya juga itu Seperti itu Tapi kenapa tidak ada Kenapa tidak ada Mudah kan Mudah Mudah Cuma jarang pemain yang Berani mengambil Keputusan itu aja Tuh Kumpannya karena orang Terus Betul Betul Menguasai tapi tidak merepotkan Ya Betul Pak Haji Boleh juga Masukannya Boleh juga Buat Pelatih Di Tim nasional mungkin ya Sama Klub-klub juga Pak Haji ya Boleh Sudah 30 menit 30 menit Itu 30 menit tuh Waduh Mungkin terakhir Kakakmu Untuk para Pemain yang lagi Belajar sepak bola Coba memotivasi Biar semangat Bahwa sepak bola itu Bisa untuk hidup Silahkan Oke Buat Para pemain yang sekarang Menimba ilmu Atau menit Karir Ingin jadi pemain Sepak bola profesional Saya ketip Dan saya punya saran Punya tips Yang Mungkin bisa bermanfaat Buat Adik-adik yang sekarang Lagi Menit Menit Karir Satu Kemauan Semangat juang Dan kerja keras Yang terakhir pasti Doa dari seorang ibu Semuanya akan mudah Semuanya akan Enak untuk dilakukan Ketika Hal empat itu Bisa kamu lakukan Jadi berlatih Berlatihlah dari sekarang Niatkan dari sekarang Bahwa sepak bola Akan saya jadikan Sebagai sandaran hidup Tapi ingat Itu semua bisa terlaksana Harus dengan Kemauan Jadi Jangan No action Talk only Itu mungkin ini Saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan Jadilah yang Terbaik Terima kasih Kang Apo Sama-sama Pak Haji Demikian Kongres Barang Kang Apo Kongres itu Ngawangkong Beres-beres Bersama Kang Apo Atau Zainal Arif Jadi Kota Garut Bukan hanya terkenal Dodolnya Tapi ada Zainal Arif Di situ Demikian Sampai jumpa